Kamu mau nikah tahun ini sama pacar kamu, Rey? Padahal dia nggak pernah bawa ceweknya ke kita ya. Tiba-tiba aja udah mau nikah. Hebat banget sih kamu, Rey. Oh, mungkin pernah cocok. Nggak kayak aku. Berarti kali baliknya sama mantan, ya kalau dia nggak cocok. Maaf ya, aku telat. Ternyata dia pacarnya Rema. Lagi pada ngomongin apa nih? Enggak, Pak Sayang. Mereka pada nanya, kenapa aku cepat banget mau nikah? Ya, aku bilang aja. Banyak yang kita udah cocok. Dan tentunya, karena kita berdua sama-sama yakin dan mau berjuang mempertahankan hubungan kita sampai jadi jangan yang lebih serius. Nah, Mas. Saya order menu ini tiga porsi ya? Oh, sayang. Kayaknya kebanyakan deh. Nanti kita nggak habis. Mas, yang barusan nggak jadi ya. Pesan satu porsi aja. Siap, Pak. Mas, kalau gitu saya pergi dulu ya untuk siapin pesanannya. Kamu gimana sih? Soal makan pelit banget. Gih, restoran. Jangan bikin malu. Yudahlah, kau makan sendiri aja. Nggak kenyang aku. Bams, kamu mau kemana? Wah, sayang. Aku cek cafe ini, ternyata makanannya memang mahal banget tau. Kita pindah aja deh. Nggak apa-apa, sayang. Hari ini kan, hari aniversari kita. Masa kamu juga nggak mau? Ya udah deh, kita lupain aja. Lagian, pasti kamu juga nggak semangat makan di sini. Gimana? Kita makan di rumah. Nanti aku masakin yang spesial buat kamu. Kamu pun nertian banget sih. Realitanya, setiap pasangan itu awalnya nggak ada yang cocok. Tergantung, pasangan itu mau memperjuangkan hubungannya atau nggak? Kamu bener, sayang. Awalnya aku menjalani hubungan yang kirani, itu bukan hal yang mudah untuk aku. Tapi, semakin dijalanin, kami merasa cocok dan yakin untuk selalu berusaha lebih keras dalam menjalani hubungan ini yang bisa ini. Oh iya, sayang. Kamu mau pesan apa? Biar aku pesannya. Hmm, aku pengen strawberry pancake kayaknya enak ya, sayang. Ah, guys. Kayaknya gue harus duluan deh. Bok mana sih, Bangs? Buru-buru banget kayaknya. Aduh, tir. Tiba-tiba langsung mendadak. Sorry ya, guys. Habisi. Pada dasarnya, tidak ada orang yang cocok secara alami. Namun tergantung dua orang itu mau bertahan atau tidak, mau berjuang atau tidak. Semua kembali pada pribadi masing-masing.